Pernahkah Anda melihat materai? Pasti semua pernah melihat materai ya Yang selama ini kita melihat materai adalah tarifnya adalah Rp3.000 dan Rp6.000 Tapi per Januari 2021 kita akan menggunakan materai dengan tarif Rp10.000 Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 Tentang biaya materai bahwa materai di Republik Indonesia akan berubah Dan itu tertuang di dalam pasal 5 Dengan isi pasalnya adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dikenai biaya materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000 Dan Undang-Undang ini akan mulai diperlakukan di bulan Januari 2021 Artinya masih ada 2 bulan lagi Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Indonesia mengenal 2 tarif materai Yaitu tarif Rp3.000 dan tarif Rp6.000 Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun Bahkan sudah puluhan tahun Namun untuk tahun 2021 Kita ada perubahan tarif Menjadi tarif tunggal Sebesar Rp10.000 Jadi nanti setiap dokumen yang harus dikenakan materai Harus menggunakan materai sebesar Rp10.000 Selain tarif yang berubah Ada juga hal-hal yang berubah di dalam pemakaian materai Seperti batas ambang Sebelumnya kita ketahui bahwa Batas ambang dokumen yang wajib memakai materai adalah Sebesar Rp250.000 Jadi dulu kalau ada dokumen Dengan nilai sebesar Rp250.000 Kita sudah harus menggunakan materai Rp3.000 Namun kali ini Batas pemakaian materai untuk dokumen itu dinaikkan Jadi yang menjadi batas ambang Pemakaian materai untuk tahun 2021 Mulai Januari 2021 adalah Sebesar Rp5.000.000 Jadi kalau ada dokumen di bawah Rp5.000.000 Itu tidak perlu memakai materai Tapi jika di atas Rp5.000.000 Atau Rp5.000.000 ke atas Wajib menggunakan materai Rp10.000 Nah bagaimana kalau misalnya kita masih memiliki banyak stok materai Ataupun orang-orang yang berjualan materai mungkin sudah di stok Nah ini adalah pertanyaan yang paling banyak Akan ditanyakan oleh pemakai materai Kita akan coba jelaskan Nah ternyata masih bisa kita gunakan materai Rp3.000.000 dan materai Rp6.000.000 Tapi ada syaratnya Kita harus perhatikan syaratnya ini Supaya kita tidak salah dalam menempelkan materai Syaratnya adalah Materai dalam dokumen minimal Rp9.000.000 Jadi harganya minimal Rp9.000.000 Ada yang kebingungan? Ya kami akan jelaskan bagaimana cara membuat materai Sehingga nilainya Rp9.000.000 Cara yang pertama adalah Bisa digabung 3 materai dalam 1 dokumen Jadi misalnya materai Rp3.000.000 Kita tempel 3 materai jumlahnya sama dengan Rp9.000.000 Itu cara yang pertama Dan ini masih diperbolehkan untuk tahun depan Cara yang kedua adalah Menggabungkan 2 materai dalam 1 dokumen Misalnya adalah materai dengan nilai Rp3.000.000 ditambah Rp6.000.000 Ini sama dengan kalau di total sebesar Rp9.000.000 Jadi itu cara yang kedua Cara yang ketiga adalah Menggabungkan 2 materai dalam 1 dokumen Jadi kalau misalnya Anda membeli ke materai Rp6.000.000 Berarti untuk 1 dokumen kita akan menempelkan Rp6.000.000 dan Rp6.000.000 Jadi ada 2 materai Rp6.000.000 kita tempelkan dalam 1 dokumen Nah itu 3 cara untuk menempelkan materai jika kita masih memiliki stok Materai Rp3.000.000 dan Rp6.000.000 Dan cara ini masih diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan Ya demikian penjelasan tentang materai perubahan tarif Dan jika video ini bermanfaat Silakan teman-teman subscribe, like, dan komen Dan mudah-mudahan Anda sehat selalu dan sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!